Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kembali lagi di podcast Pondrojo Records Ya, kali ini kita Kedatangan mas Gondrong Gunarto Oke Salah satu seniman berpengaruh Di dunia Berpengaruh jelek Untung Ralev Ralev ya Cilokoi Ya, karena sebelumnya kita Take podcast dengan Mas Kobloh yang Ngobrolin tentang world music Dan sekarang berkembatan dengan Mas Gondrong Gunarto Mau ngobrol juga tentang mungkin world music dan perkembangannya atau Ya, kita hanya Beliau ini adalah salah satu seniman Oh ya Tokoh seniman world music yang berpengaruh di dunia Ya, sebut saja dunia Karena beliau sudah melalang buana Dari Indonesia Zimbabwe Real Madrid Ini adalah Madrid bareng Madrid Terus UCLA New York Wah, kayaknya Bia banget pokoknya Mas Gondrong Katar Wah lah Ngungkuli Timnas 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 Saya mahasiswa di isi Terus bersama beliau juga Saya ditarik ke Sonoheseni Ensemble Bersama beliau juga Saya di Panas-panasi Tikon gawe musik tari Terus beliau juga Saya ngemanas-manasi Apa si Pak Kato Ensemble Beliau juga Saya ngeman Beliau pokoknya Everything lah Nanti Tumbas mobil bareng Bengi-bengi Ngaruh aku ya Bengi-bengi Tumbas mobil Soalnya aku Jadi selamanya Tunggu mobil Nganutok Zaman di isi Saking gampangnya Terus tukgu mobil Isi di Jajal Pintu netok Jedik Isi Orangmu nih mas Oke tajiko Nganutok Aku seneng Nganutok Saking percaya Saking percaya Nganutok 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 Padahal Aku ya Mobil Dikawannya kan Surabaya Kenal potnya Ujul Kenal potnya Ujul Glendang-lendang Ikhlas Glendang-lendang Kenapa Kenal potnya Ujul Kenal potnya Ujul Nengawi Ya itu Terlumit cerita Saya sama Mas Pliop Mas Gondrong Benarto Kalau saya manggil Biasanya Kak Gun Kak Gun Ya Dulu karena Waktu itu Ingat ya Mas Gond Apa Si Sinto Sinto pulang dari Kroasia Waktu itu Terus kita Bikin projekan Ujul Mene Ya betul Nah itu pada Waktu latihan itu Mbak Sinto Itu Manggilnya Mas Gondrong ini Kak Gun Sampai sekarang Ini Tersemat di Kepala saya Bahwa Beliau adalah Kak Gun Ivan Gunawan Ivan Gunarto Nah Dia adalah Satu seniman Berpengaruh Dari kota Solo Yang sudah mendunia Ke internasional Alhamdulillah Bisa hadir di podcast Gondrong-gondrong Ah podcast apa Ini apa-apa Bisa ketekan Mas Gondrong Gunarto Kapan Sesok Kuntuh Aji Ya Beliau adalah Salah satu Seniman World Music World Music Dari kota Solo Yang tadi Korelasinya adalah Sama Mas Joko S. Gomblo Yang kita sempat Membahas Tema World Music Yang sering disebutkan Kebetulan juga Beliau sering disebutkan Di podcast Sebelumnya Sama Mas Gondrong Gunarto Salah satu Barometer Musik World Music Dari kota Solo Yang sekarang Menjadi Barometer dunia Dunia persilatan Ya Nah aku saya ngomong Tadi Wagyu Mas Kak Gun Bisa gak diteritakan Awal persinggungan Kak Gun sama Dunia World Music Terus sampai ke Apa ya Contemporal Sampai sekarang Sampai sekarang Moga Kak Gun Kalau Tepatnya mungkin Setelah lulus dari SMA SMKI SMKI Kepatian Ketika masuk di Waktu itu Di STSI Di sana Ketemu Dengan Awayan Sadr Rayu Supangga Terus dengan Musik-musik Tarinya di STSI Waktu itu Jadi dari situ Banyak Apa namanya Membuka pikiran Dan akhirnya Mencari peluang Karena memang Saya pribadi Tidak bisa Urip Atau hidup Atau ngulet duit Dari yang lainnya Jadi Lebih nyaman Di Di musik Jadi Latar belakang saya Gamlan Bagaimana Gamlan itu Bisa untuk hidup Padahal disitu Udah ada Guru-guru saya yang Katakanlah Identitasnya udah jelas Rayu Supangga DT Wahyudi Wayan Sadr Di Solo Di Solo Dia udah punya Ciri-ciri Yang Ciri khas Yang Sangat Kental Nah Akhirnya Aku harus cari peluang Di Di sela-sela itu Untuk Pemula kan Memang harus kerja keras Berdarah-darah Nah dari situ Saya Bagaimana mencari Identitas saya Biar dikenal Akhirnya juga Dari gamlan Ketemu Sadr Yang kontemporer banget Sangat Experimental Musiknya Ketemu Rayu Supangga Yang sangat Menjunjung tinggi Tradisional Tradisional Dibawa ke luar negeri Dipamerkan ke Event-event besar dunia Oh Begini berarti Ini kehebatan Sadr Ini kehebatan Rayu Supangga Nah ketika saya Mau menjual Musik saya di Katang-katang di Solo Ya Ya saya Gak boleh sama Dengan berdua ini Saya ambil Sari Sarinya Dan Saya Sadar sekali Bagaimana Menawarkan musik Tanda kutip Baru itu ke Masyarakat di Solo Awalnya itu Sebenarnya Nah Dari situ Menggabungkan gamlan Dengan musik Non gamlan Gusur juga tahu Bagaimana Awal-awal Eksperimen saya Dengan mungkin ada Suling dari Skotlandia Yang ketika kita Mainkan juga jadi Jadi suling Jawa Tapi itu Keberanian Keberanian kita Ada Apa namanya Alat musik Afrika Jimbe Tapi mainnya juga Seperti Banyumasan Seperti Sunda Seperti Bali Vokabuler Kita memang Yang Yang Kental dengan Tradisi Indonesia Itu yang Modal penting Dan Sadr juga pernah bilang Bahwa Bebaskan Bunyi dari Beban kultur Jadi Skotlandia Tidak harus Dimainkan dengan Skotlandia Afrika Tidak perlu Dimainkan dengan Afrika Saya pikir itu Itu Ini menarik ini Sempat kita Ingat gak Dikritik Teman-teman di Jogja Penggemar Jimbe Waktu itu Jimbe Solo itu Apa Jimbe bukan Afrika Tetapi Sebenarnya itu Kebanggaan kita Bahwa kita punya Ciri khas Oh Pemain Jimbe Solo itu Dengan bola Bola karakter Punya karakter bola-bola Orang-orang Solo Yang sebenarnya Diawali dari Racunnya Dari Sadr Itu tadi Membebaskan semua Beban yang Dimiliki oleh Alat musik Nah Itu Awalnya begitu Jadi Ketika kita udah Meyakini itu Jadi sesuatu yang Apa ya Menarik Yang Halal Itu halal itu Saya pikir Jadi Sebenarnya Ngurati Dol Nah Itu awalnya Saya berkecipung Dikatakanlah Award musik Disitu Jadi Masuk Kampus Di STSI Tahun biro Mas 93 Saya masuk Di STSI Dan 96 Saya baru Berani Bener-bener Berkaya Eh Sorry Ya 96 Saya waktu itu Semester 6 Nah Barang sama Pak Bli Awal-awal Saya 93 Masuk 96 Saya mulai Membuat musik Tari Nah 98 Kita gabung Dengan Sonoseni Oh iya Sebenarnya Sonoseni itu Terbentuk Ketika Di nikahanku 98 Betul sekali Nah Disitu Pulang ke Solo Kan kita nikah Aku nikah di Ngawi Kalau mbak itu Main Bertiga ya Waktu Eh berempat Berempat Karena aku Ngantengnya Aku gak main Mas adekolek 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 gak sebenarnya Gombloh Zul Pak Sadru Adekolek Mabuk Masuk Oh Improv Setelah itu Namanya adekolek Tapi mabuk Koleknya mabuan Akhirnya Sampai Solo Embryo itu Mas Gombloh Ini awalnya Dari pernikahan Kudingawi Kudingawi itu Tahun 98 Nah Disitu Semakin Apa ya Ketemu Mas Gombloh Bangsul Yang notabene Dia Jago-jago Apa namanya Dosen Musik Etnomusikologi Penulis Pak Sadru Sendiri Udah Gak bisa diragukan Jadi Kumpul dengan orang-orang hebat Itu yang Mencoba saya Menyesuaikan Sulit sebenarnya Cuman nengirin aja Oh Ingat gak waktu Sonosini dulu Ada ketika kita Istirahat latihan Ada sesi ngobrol Iya Kita dipaksa ngomong Iya benar Harus ngomong Satu-satu Satu-satu Harus berani Itu luar biasa itu Sadru itu Jadi waktu itu Kita bener-bener Akhirnya ngomong Belajar ngomong Belepotan gak apa-apa Dipaksa ngomong Sama dipaksa berkarya Dipaksa bikin karya Bikin karya Dan kita sebagai komposer Harus mempertanggungjawaban itu Wah itu keren Itu gak dapet di kampus saya Kampus seni saya Gak dapet itu saya Dapatnya di Sonosini ensemble Alhamdulillah Aku disini Ya Allah Maksud Jadi awalnya itu Saya Menggeluti Tapi segitu informasi Mas Kak Guni nih Lu pernah bercerita sama saya Bahwa beliau itu adalah Pada saat kuliah Apa ya Jangan Pengendang campur Sari Di Ngawi Nah itu beliau sampai ditunggu Kalau Hajatan Itu kalau gak ada beliau Hajatannya gak jalan Itu Tahun 2000 Eh sorry Sebelum Sembilan 98 itu Aku udah Waktu nikah Itu kan banyak yang nonton Karena Waktu itu aku sangat Terkenal di kampung Jadi waktu yang datang kan banyak Berarti sekitar ya 97an 97 sampai 2003 mungkin Itu saya di Kecampur Sari Dan itu Dulu saya sengaja Masuk Atau membuat Kecampur Sari di kampung Karena Satu Dapat uang Ya Karena gak banyak Tapi Tapi ini menarik Untuk saya Bener-bener sadar Niat untuk Melatih fisik Saya main kendang Sunda Kendang Jawa Walaupun sebenarnya Untuk ukuran tradisional Untuk campur sari Sangat kurang Tetapi Modal saya gabung Dengan sadar Dan sebagainya Itu saya bawa ke kampung Oh iya Jadi Aransmen Campur Sari pada waktu itu Kenapa Jadi Dikenal Karena Prinsipnya Saya Kita buat lagu Campur Sari Tetapi jangan sama dengan Kaset Dulu kaset Harus beda Jadi ada latihan Terus kita buat intro-intro Yang agak aneh-aneh Cengglengan Itu yang membuat Kita terkenal disana Nah Biasanya yang dapat Saweran itu kan Penyanyi Ini pengendang Terus ingat gak Waktu dulu Ada Sembilan Sembilan lima Oh berarti Bukan sembilan tujuh Sembilan lima itu Ingat sekali Waktu itu Ada Art Summit Kelima Rahi Supanggah Di Jakarta Oh saya belum ada itu Nah aku itu Ikut Satu-satunya Mahasiswa yang ikut Musisinya Panggah Nah itu Ada JR Di Pendopo Isi Nah saya Ijin Pak Aku gak bisa ikut JR Karena saya Campur Sari nanti Malam main Yaudah Kalau kamu gak JR Gak usah ikut Terus-terus Aku ngabarin orang rumah Anu Raisoy Rahulah izin aku Kakakku Pinjam Ya rapo Aku menuju Ramang jam Jambiro Ya jam 8 Setengah 9 Rapong Dia Pinjam Ambulan Puskesmas keliling Di kampung Oh iya Oh iya Ambulan itu Udah Parkir di Depan pendopo STSI itu Waktu itu Parkirannya Gak begitu ya Pokoknya ada parkir Ambulan Begitu selesai Pak sudah Saya izin Oh iya Naik ambulan Langsung Nek Tekan Dan sampai Yang punya hajat itu Datuk Wah dikeplau Wih Hajatan Kira mulai Mau nanti Mas gondong Itu pengalaman Dan Kalau dulu Mungkin gak gagas Tapi pikir-pikir Wah Akhirnya Memang pada waktu itu Secara Apa ya Faktanya Faktanya memang Ada beberapa Penanggap Yang punya hajat Misalnya begini Mas Jadi yang ditanya itu Dulu Saya dulu Sebelum ke grup Mas gondong Tanggaskan kosong gak Waduh gak bisa mas Bisanya besok Yaudah Dituker Jadi Harusnya main di Midodareli Dituker Terus Itu ada Dua kasus Yang lucu Ada yang kasus Ketiga Di Maketan Saya ingat Di Parani Harusnya Dwi Gawin Mas Kulopek mantu Gih Wih Bu Saya udah punya anak Lu Setelah 198 Iya Masanya Memang Lumayan panjang Cuman Saya Melacak Lagi melacak Video-video itu Pasti orang Punya hajat Kan dulu punya Nah Terus Kasus yang menarik lagi Begini Salah satu Kan aku pengen Secara fisik Latihan lah Hampir setiap malam Main gendang Pasti jadi kuat Terus Terus gini Keterampilan juga Terasa Terus suatu saat Kalau di daerah Ngawi kesana Kan biasanya Lawannya adalah Pemabuk Kalau udah mabuk Biasanya kan ngawur Oh iya Oh reseh Dan sebagainya Sini juga ikut mabuk Wah bener Mabuk Lawan mabuk Sama mabuk Kan ngawur Baduk ngabur Nah Akhirnya Ada salah satu Reportuar musik Lupa ya Kalau gak salah Nyidam sehari dulu Lagunya itu Mabuk Hampir dari intro Sampai ending Tak cenggeleng Cenggeleng apa ya Wah Mungkin direkam Sama sound systemnya Habis itu dia Biasanya harus Dijatik ke pita kaset Atau CD CD Jadi Kami CD Disebat Wih ditiru Senggeleng kamu Kpwi Padahal gue mendem Tapi ternyata Memang Mungkin ya Kayak The Beatles Mungkin ya Iya Waktu ya Padahal tuh Mengrekam Jadi Waktu keadaan Gak begitu sadar Ketika tak dengerin Menarik memang Tapi pancang sampai denang Badaan gue Secara emosional Misalnya Neneneneneneneneneneneneng Neneng 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 Kita kan rambung Wah Semgeleng Yang lakonir Gakak Gak suruh Yang nabuh lainnya Waita ini Aku gak tau Tapi aku aku pernah dengerin itu wah lah kira kaman kok pas bintam kaya kan misalnya gini kan misalnya aku inget banget soundnya namanya angkasa iya angkasa itu yang mau digalikan orang campur hari itu kadang tipro iya 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 diputer wih kira kaman eh kak, kok ini isi aneh? apa ya? apa jaluk kak? iya nanti ini jadi anu? jadi apa ya? jadi... literasi-literasi kan itu dijual sama dia waktu itu iya dijual di wah ini hehehe ini menarik banget ini jadi ee karena apalagi daerah-daerah yang ada beberapa daerah yang yang menemukan kerasa iya terus sampe pengaturam diganggu dan sebagainya dilawannya ya kutu dimiliki oh iya bener ngembangi ya iya ngembangi ngeklawaran juga kesel aja kenal Dany itu bener terus ada cerita lagi di daerah mana lupa aku ketika di keluarkan vokabule reokan iya kan dia mesti padu wah biasanya ngomong ke pace entah tungtungtungtung dan 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 reok bumbung wah betul wah iya bergurang silatnya iya buh buh rampung jadi jam 10 selesai hahaha bayaran hahaha nung 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 entah nung nung dan 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 mas mek pernah ngelakoni itu oh iya di cocok ini pemain basku ke AISO hee mas mek kaya mas yang bersarian hee gak jahat nih ngawi dia lihat itu kasus itu tapi terlalu panggungnya itu di tengah ini penontonnya ngupeng wow tapi dia ngerti ini gak ada padu ini gak ada padu hahaha terus bergir rampung kroditus keos nah itu cerita nih ee campur sehari jauh dari word musik jauh dari contemporary tapi memang aku tak sadari bahwa itu harus tak lewati tapi untuk bertahan hidup juga tadi di episode sebelumnya mas gombel menceritakan bahwa campur sehari itu memang word musik sebuah ruang antara iya iya tapi itu berarti ketersinggungan beliau memang udah sangat jauh sekali iya dari campur sehari tapi beliau ini memang termasuk sosok yang komposer natal hahaha ngantin belandang ke pite sopo kayak hahaha diunin lah lagi tapi tapi mbu sikit lagi mbu sikit lagi tak gawir lagi hahaha sebenarnya ini 25 silvernya tak puter tapi gak ada gak ada di lacak sikit hilang wah aku izan nakal banget ya motornya di jolong hahaha motornya dosen SCSI beliau di SMKI nyolong motor baru aku ini 25 tahun kemudian nih dibalik kayak motornya hahaha ternyata itu koncone jadi teman akrab uh baju kita anaknya koncoku bapaknya dosen itu juga koncoku cedah aduh ini baliknya kalo jenengkan saya kelingan motor Nikon kelingan dicolong wong jadi kalo saya jalan kembali lagi wongnya nangis diranggul petang jam merasa motornya sih saya ini saya ini 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 beringatan ya iya bapak ini pernah dicuri hahaha 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 saking nakal tau saat jendigo danjang danjang aku pengen tau ceritanya aku jalanin nakal bal wah aku, ini pak aku udah nyangan nih, kayaknya eh, temen-temen yang gue gelam ini saja nih, tapi, lingkungnya tak go tinggal trambun nakal bal tapi, kenakalan-kenakalan beliau itu terwadai sama ini komposisi-komposisinya, termasuk iya dia, beliau menemukan warna sampai dengan sekarang ini kan butuh sebuah eksistensi dan konsistensi dari 95 loh songolimo, kan sekarang ini rongewu selawai rongewu patlikur, berarti 29 tahun beliau eksistensi di dunia ini ya, wis wis wansi nih, memang sudah sudah saatnya beliau memang menjadi barometer tuh benar sekali maksudnya, ini sepakat sekali bapak beliau adalah sekarang barometer world musiknya Indonesia bahkan di dunia ya tapi tenang mas, tapi kalau boleh ceritakan mas sebenernya warna yang diangkat sekarang warna world musiknya sekarang kan oh, sebelum itu mungkin bisa ceritakan Kak Guntu secara musikal ketemunya sampai dengan sekarang itu seperti apa setelah tadi dengan Sonoseni mungkin ada yang lain sampai sekarang oke jadi, Sonoseni tahu sendiri musik karakternya kan eksperimental kontemporer yang kadang-kadang saya sendiri juga heran kenapa ini orang-orang ini melakukan ini padahal musisinya di lingkaran itu saya jadi bagaimana gong diseret ya terus memainkan alat yang tidak biasa mencoba memakai kombuban tetapi penyikapannya penyikapan yang liar tidak seperti band-band yang lain gitu nah dari situ saya kan tahu banget persiapannya bagaimana sampai di atas panggung bagaimana sampai respon penonton bagaimana saya tahu banget karena proses itu nah saya agak agak waktu itu berpikir begini ini Sadril kenapa tidak berpikir bagaimana penonton oke Sadril berekspresi dengan gayanya tapi di sisi lain manajemen penonton tidak dipikirkan misalnya begini kita udah latihan panjang menghafalkan komposisi yang sangat rumit tiba-tiba yang nonton waduh separuh doang nih itu agak-agak kita aku pribadi udah waduh ini kurang puas nih sebenarnya apapun musiknya apapun pikirku penonton banyak dulu itu yang dalam pikiran saya nah setelah itu itu yang jadi catatan buat saya nah ketika saya dipaksa untuk membuat karya di Sonoseni tadi Gusur cerita kan misalnya ada tujuh musisi semua harus pakai membuat karya tidak hanya sadrita jadi semuanya harus berkarya nah saya ngejar harus rumit harus eksperimental harus susah dimainkan teman gitu otaknya terbelenggu oleh itu karena ini Sonoseni oke akhirnya disitulah akhirnya ada drumming drumming nah karya-karya drumming itu terus nah ketika saya keluar dari Sonoseni saya berfikir lagi sadr waktu itu dosen mas danis sudah dosen bang zul dosen mas gomblo pemret aku dari mana makannya mereka udah ada yang menopang berekspresinya sangat sangat leluasa karena memang secara ekonomi ini dia sudah sudah tidak berfikir itu tapi aku harus berfikir waktu itu anakku sudah dua kecil-kecil terus kita latihan ingat gak dua dua kali seminggu itu hari kalau gak salah dulu selasa dan kamis kalau gak salah itu jam 7 sampai jam 11 ini meninggalkan rumah kita izin kalau istri aku mau latihan buat konser gimana gak ada tetap latihan baik nah itu kan kita sebagai apa bapak ya waduh rasak pake woh akhirnya saya harus bisa menjual katakanlah musik saya secara ekonomi juga makanya ketika saya berkarya di luar Sonoseni saya berfikir gamelan ini udah enak sekali secara sumber bunyi iya bagaimana ini jadi bumbu atau jadi bahan utama tetapi ini bisa diterima di semua kalangan itu niat saya akhirnya keluarlah panca indera oh iya tapi kan sebelum itu kan ada ini mas oh sorry ndewok kering arah iya ndewok itu kan isinya itu oh panca indera itu di ndewok ndewok itu panca indera sungai musirawas musirawas itu ndewok semua jadi dulu saya agak alergi berkarya dengan ada lagunya oh iya drumnya gak ada lagunya gak ada tapi ketika di panca indera di musirawas di sungai itu semua dukha itu semuanya ada liriknya karena sasaran gua adalah memang berbagai lapisan masyarakat bisa anak-anak bisa remaja bisa orang tua pikirku dengan mendengarkan melodi lagu dengan resapi sair liirnya itu itu dapat membantu walaupun secara kemasan musikalitasnya ransumennya garapan itu mungkin tidak biasa tetapi ada tawaran lirik dan melodi yang mungkin aku agak buat ringan karena emang sasaranku adalah biar sebanyak-banyaknya orang mendengarkan karyaku dan itu nanti efeknya pasti akan mendatangkan income iya mendatangkan duit lah katakanlah begitu tetapi saya tetap idealisku tak turunkan sedikit mencoba diringankan itu aku sadar sekali nah ketika konser 2003 pancalmubalkan pancalmubalkan itu kan ingat sekali waktu itu Tony Prabowo saya di ya kritik karyamu cengeng sekali iya 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 tetapi yang ngomong ketika itu Tony Prabowo yang notabene dia musik elektronik yang sangat kontemporer itu masuk akal melihat karya saya yang cengeng yang ringan yang romantis dan sebagainya terus dalam hati saya juga waktu itu ada juga takah itu Hayashi ya dia justru di karya drumming nya pancalmubalkan itu dia senang sekali artinya emang ada dua sisi yang berbeda atau seribu penonton seribu tafsir yang penting saya sadar bahwa saya membuat ini sesuai dengan oh jujur lah katakanlah jujur akhirnya juga kenapa cengeng apakah tidak bagus liriknya romantis atau ringan apakah itu juga nggak bagus akhirnya oke itu tak yakini biar aku biar aku punya keyakinannya orangku kan rapedi dan sebagainya pendol si jaduk juga pernah bilang eh jaduk si cawung jabu gue harus bangga kado karyamu seapapun rupanya gue tuh bangga sih nah terus sadar pernah bilang kamu jangan cepat memfonis membuat sesuatu jangan cepat memfonis oh bufonis ini jangan jelek ini belum tentu lakonis sih woy dia ursik gitu bener akhirnya saya loh kan saya nyebar CD dulu iya tiba-tiba ada yang lapor mas di tv1 nih ada acara religius musikmu dipakai boom jadi tak ursani mas enggak usah biarin aja sisi lain bahwa ini diterima iya terus ada ito atau atau misbah waktu dimancing temennya pakai ringtone salah satu lagu dulu kan masih ringtone oh iya apa itu iya itu itu karyamu di tengah laut loh artinya udah sampe oke lah ini lumayan berhasil nih kayaknya akhirnya itu aku geluti terus yakini terus dengan karakter itu tadi ya sekarang yang yang kunto aji oh iya terus nadin hamisah itu mungkin di telinga katakanlah orang pop industri pop menganggap tradisional itu seksi ya akhirnya yuk mas kolaborasi yuk dan sebagainya dengan kalau yang sekarang kan aku lebih malah lebih ringan lagi sebenarnya sur jadi misalnya aku kasih sentuhan etnik sedikit oh ini harus porsinya seberapa ini misalnya lagunya kunto aji yang sulung ya aku harus kasih porsi seberapa karena namanya kolaborasi kan yuk kudu sama-sama enak sama-sama bikin hidup tidak saling membunuh dan sebagainya nah itu yang tak cekel akhirnya oh ini kayak sentuhan sedikit aja gamlan jangan egois disini bunyi-bunyian dikit-dikit aja sulungnya dapet karakternya jadi berbeda dan benar mas kunto senang dan nadin ajak juga kolaborasi dan dia itu berarti memang sebenarnya bener etnik gamlan dan mungkin etnik yang lain ini menarik sebenarnya dan itu yang aku jadikan bahan apa bumbu-bumbu di komposisi-komposisi saya saat ini dan saya yakin nanti suatu saat aku akan kembali lagi sing angel-angelan sing liar-liaran suatu saat pasti begitu kan nangeni ya aku ya aku ya aku rasa ngena-enaki karena aku rasa bermusik dengan baik dan benar nah kemarin waktu bmb berapa ya 9 pilihan aku lali aku kan terpaksa tampil karena penampilnya gak ada aku tampil goblok kaget ketika aku membawakan karya karya baru judulnya pandemusik jadi waktu itu pandemusik itu aku ngomong kan gamelan gamelan bersih anak-anak kumpul disitu konceng-konceng anakku itu yang aku coba mainkan buat satu komposisi gomeloh kaget wah wc iso dani-dani wc iso sing aneh-aneh ya isi lah iya ini disimpen sih nah tapi sebenernya aku bisa kak gila-gila kan gue nyitem nah tauon-taon ga sih ya aku seganggur lah gila-gila lo suka eh wani ya wani-wani wani rakati saya memang sangat relatif aku pernah dibilang ini nih karena profesor ini jadi waktu aku di UCR ini aku kan sering bengi ngobrol dia ngomongin lagi seniman seperti mas Gondrong itu gak bisa kaya tetapi cukup cukup ya aku seneng banget gak kake ketukuin cukup ya suka ya ketukuin apa-apa cukup ya ngerti-ngerti cukup tinggal tukuin mobil gede cukup tinggal tukuin makin cukup oh iya menarik ya bisa ngomong-ngomong tua ya Rene kan udah tua sekali udah ada semangat garam lah asam garam nanti dia dia tau bahwa oh karakter longin ini tidak bisa suka ini cukup lah tapi keren Mas Gondrong ini Kak Gunung ini memang salah satu ya bener guru hidup saya salah satu guru hidup saya karena ya keliaran beliau kenakalan terus ilmu ikhlas beliau terus manajemen beliau itu itu sangat mempengaruhi sampai sekarang ya semenjak saya memutuskan saya harus ya Kak Janik kan dipeksa mas Kak Janik dipeksa itu tidak berkesenian gitu ya walaupun hatinya tetap pengen berkesenian tapi keadaan pada waktu itu almarhum bapak ibu kamu harus kerja ya udah harus kerja menuruti orang tua kan itu dipaksa tapi yang saya bawa nilai-nilainya sampai dengan saat ini ya nilai-nilainya beliau nilai-nilai value-nya beliau ini yang sampai sekarang tak rumat itu ngaburnya beliau nakalnya beliau nah aku nilai-nilai ini aduh kenang nakal musik lho ya iya lagi gak mungkin musik orang ngomong nge-nge-nge-nge-nge tapi Gusur adalah namanya Bang Gusur B-A-N-K jadi dia dulu saya sering pinjam buat dia wah bapak eh dokter ibu eda suki utangi dia dia sering menyuplai menyambung hidup saya ada dua orang yang satu ini satu jokoporong itu bang bang saya dulu saya ini pakai yuk ayy caranya cukup yuk cukup yuk 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 bareng-bareng yuk yuk bareng-bareng ngamurnya yuk tapi tadi kan sempat diceritakan mas pertemuan dengan Kunto Aji pertemuan dengan budaya-budaya pop budaya-budaya yang di jauh di luar budaya teman-teman seniman gitu ya maksudnya itu prosesnya seperti apa mas jadi ketika gini kolabonation nah itu kolabonation itu itu berkah pandemi berkah pandemi yang sebenarnya sampai sekarang justru saya diuntungkan oleh pandemi jadi malapetaka itu buat saya pribadi itu adalah berkah yang sangat luar biasa ketika waktu itu kan kolabonation harusnya pentas di Balai Kambang brand besar ya terus ada brand besar lainnya datang dengan politik bisnis gak tau akhirnya gak gagal acara yang besar di Balai Kambang awalnya seminggu disana jadi gagal tetapi kolabonation kan dia sendiri tidak ikut acara besar ini kolabonation punya program sendiri akhirnya dipindah ke Taman Budaya dan disitu saya ditawari oleh Mas Barata Sena Barata Sena itu yang yang wood artnya yang punya alat-alat musik bukan alat musik patung-patungnya dia yang harus dimainkan sebagai alat musik nah saya karena udah kenal dengan Mas Barata Mas ayo menggarap ini kita di tanggal sekian blablabla dengan artis-artis pop Jakarta artisnya IM3 oke sikat saya datang ke rumah Mas Barata lihat yang mau dimainkan mana oh ini meja ada ini ada ini terus nanti bisa juga kita buat sesuatu yang baru misalnya dia punya kayu besar kasih dawe aja dawe nya ngabur aja jangan di stamp pokoknya awalnya harus ini pertimbangan artistik visual bukan untuk musikal nanti saya yang nyari itu udah akhirnya saya mendatangkan Mirwan sebagai sound engineerku itu suruh ngasih harus dimanupulasi dengan make make tempel dan sebagainya oke akhirnya ketemu dan Hamin 5 baru kolaborator itu datang ke Solo Punto Aji Gamasardi Salpriadi dan Sihombeng Petra Sihombeng datang loh alatnya kayak gini ini gimana karena kolaborator yang lainnya di kota lain di Bandung di Bali itu bener-bener kolaborasi dengan sesama musik genre musik yang berbeda gitu aja tetapi musik jelas atau musik yang jelas ini gak jelas dia kaget loh jadi mas diaur wai aku bilang gitu nanti kita jalanin aja aku ingat banget pertanyaan Petra Sihombeng mas ini 420 240 apa tuning apa itu standard tuning internasional oh iya 240 atau 240 mas ini 240 aku bingung aku tengok sikit 240 itu oh mas itu standard tuning jadi alat kita sangat bukan alat musik di teko istandar artinya pertanyaan Petra Sihombeng sangat mendasar di musik musik yang lumrah lah katakanlah musik barat terus kita aduh mas aku gak tau ya mas kita nanti coba mainkan aja silahkan di respon terus akhirnya aku udah mempersiapkan sulung dengan beberapa alat musik mas udah ketemu kan adanya oh ini dari situ terus aku mundur ya balik ke belakang dulu waktu saya tawarkan ke Enggal anakku masih gak bapak oleh tawaran kolaborasi dengan ini 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 siapa Thomas ini serius iya ini ini orang hebat-hebat semua pak carilah di youtube yang nonton beribuan di sisi lain aku harus nebeng ke dia ini aku nebeng popularitasnya aku harus serius garapnya dan sebagainya oke akhirnya aku jadi tau ngulik siapa mas kunto dan sebagainya oh ya ini orang yang hebat di bidangnya akhirnya oke alat-alat yang bukan alat musik tadi udah ketemu kita udah latihan duluan mereka datang kaget mesti mencoba 5 hari kita ngulik jadilah konser 1 jam itu yang menurut beliau-beliau itu itu ini yang yang mengejutkan dari kota-kota lainnya yang berbeda dari situ karena 5 hari kita proses mungkin mas kunto tau bagaimana proses kita bagaimana attitude teman-teman bagaimana aku menyikapi perbedaan dan sebagainya tau sulung digara begitu terus ketika kolaboration di solo siapa yang punya program itu mas soni mas roni kan bilang mas kunto ini mau ke solo nanti ada tim yang ngubungin yang ngubungin EO oke EO kan gak ngerti terus taunya ya musik mungkin-mungkin ya band pembuka gitu mas ini EM3 oh iya mas terus tapi anu mas nanti main di jam sebelum makhrib oh gak apa-apa gak apa-apa terus berapa mas budgetnya aku pake acuan yang kemarin weh mas kita gak ada oh gak apa-apa kalau mas roni yang merekomendasi gak ada uangnya aku jalan pasti karena aku udah merasa dalam hati mas roni baik membantu ngecor kampung dan sebagainya pokoknya jangan khawatir mas silahkan kalau mau konfirmasi dengan EM3 tapi di garis bawah saya pasti berangkat mas roni telepon mas sorry pokoknya gak ngerti gini gini kira aku band pembuka terus gini aja mas kalau aku main tau ya dia ngajak kolaborasi ya iyo karena oke lah ukuran kan orang kurang beda tiba-tiba ya tika kita enjoy dengan mas Kunto main lah aku di jamnya mas Kunto kan selain di itu ini dimanahan itu ya dimanahan oh iya iya yang memecahkan rekor apa sih pada saat pandemi 4 tri 6 ribu 6 ribu gitu nah di sisi lain ada anakku temen-temenku semua aku pribadi main di panggungnya mas Kunto dengan ribuan penonton dan aku punya misi kecil mengenalkan gamelan di di wilayah lain katakan anak-anak muda ini terus termasuk don't for life misi besar ku adalah mengenalkan gamelan di anak-anak metal nah berhasil senang disitulah Nadine nangis-nangis kan ada selaras selaras itu kan Nadine dan Kunto Aji kan Nadine gak tau kalau ini digarap dengan gamelan nah baru intro dia kok digarap begini jadi nengvingi nangis ketika masuk baik pertama dia gak bisa nyanyi kalau gak salah karena mungkin frekuensinya sama Kunto dan Nadine jadi mendengar sindenan terbapan yang dipadukan dengan lagu itu dia merasa sesuatu apa ya mungkin yang menggetarkan akhirnya akhirnya Nadine di panggung minta nomor di bawah panggung minta mas aku minta nomor kita aku laborasi lagi yuk tiga lagunya Nadine di perambanan jazz itu kemarin artinya ya kalau idealisnya gak diturunin ya gak bisa kita masuk ke wilayah-wilayah itu nah jadi ceritanya kalau kita masuk di dunia pop industri anak muda anak muda zaman sekarang termasuk itu kemarin aku serendang biru kenapa aku ajak Kunto Aji dan karena udah kenal udah dekat udah tau dan mas Kunto aku punya misi begini mas dia senang sekali dan dia mau datang temen-temen penonton kan itu generasi 20-an semua anak muda nonton itu magnet ya jadi gini penonton-penonton kan kita buka di internet itu untuk siapa yang mau datang dan sebagainya banyak tanggapan yang ada Kunto Aji ada gamelan ada karya Narto Sabdo ini mau ngapain dan Kunto bilang disitu aku gak aku gak nyanyi lagunya aku aku nyanyi lagunya Narto Sabdo dengan orkestra akhirnya dia datang penasaran kita siapin hanya 480 kursi kita dapet berita hamil 3 udah 1000 yang mau datang kita tambah kursi 1000 hamil 2 udah 2000 sekian hari hanya 4000 yang datang terus gimana itu mas berdiri berdiri samping-samping gitu jadi ini yang yang menarik kita kan dibiayai kementerian kementerian tristek dan dia senang sekali memang misinya memang begitu kita mencoba mengangkat karya maestro tradisional dikemas milenial dan minimal mengenalkan ini Narto Sabdo ini karya-karya maestro gamelan disuguhkan di masa sekarang jadi memang ini masih koma rencananya Februari kalau gak di Semarang di Pasitan mungkin kita serendang biru lagi dengan Kunto Aji Semarang muka-muka Semarang bisa nonton karena video ini kalau bikin acara gak pernah weekend jadi saya harus di Semarang dan saya harus nonton asem jadi begitu tapi ya tapi sorry mas kak apa kalau aku boleh anu anu nganu jari ini Romy yang terjat boleh nganu boleh Meluruskan Sebenernya bukan Bukan Mas Gondrong yang Ngikut popularitas Tapi mereka ikut popularitasnya Mas Gondrong Tapi faktanya Jadi aku Misalnya nih ya, aku punya sesuatu yang Unik Gamelan itu Sumber bunyinya Gak ada duanya di dunia Tetapi, banyak teman-teman Di kita sendiri atau Justru orang-orang gamelan Gak sadar bahwa itu sesuatu yang hebat Nah, ketika kita mau Masuk ke wilayah yang berbeda Pasti kita harus Ngelendah Tapi kita masuk Pelan-pelan Kalingan gak Di RCTI Kalingan Kita mau masuk ke industri televisi Niatnya dari awal Kalo kita nyaman teruskan Kalo enggak, bubar Ternyata gak nyaman Kita gak bisa masuk ke dunia Ternyata kita gak nyaman Diatur Harus salaman dengan produsernya Cium tangan Aku suami Lu siapin Produsernya Produsernya kok tau Neng ruangan Terus enek Dulu Pembawa bakat Pemandu bakatnya Itu Produsernya Gak apa-apa kita mau ngerokok di luar Apalagi diindani Harusnya kalau cium tangan Gak lama Kita malah ngerokoknya nyaman Sembilan Iya ya? Enggak itu 2004 2004 naik mobil Sendiri Tanpa duit Itu Itu bener-bener RP0 Disini RP0 Kita sewa mobil Sampai sana Disangoni cuman sejuta Ya Pulang Mobilnya ditabrak Pake koncone ya Duitnya entah Denggungan tengke Jadi Memang Tapi kita sadar ya Iya Kita coba yuk Masuk dunia Industri Televisi Tapi ya Karena kita udah denger Butuh kayaknya begini Kayaknya begini Harus Dia Kayaknya udah punya Apa ya Popolitik Atau apa namanya Pokoknya Kamu di bawah Oh Kita gak mau Bukan kita Aku gak mau Sama lah Kira-kira sama lah Kira-kira sama lah Kira-kira sama lah Sekali Sekali Tapi udah ngerasa Kayak ya Iya Waktu itu dengan Parto Parto Terus Budiando Budiando Almarum Pokoknya Kita dulu Semuanya dicoba Top tenang Jangan Kagunis Gereya-gereya Gereya tenang Akhirnya ketemu ya Sini Kali kontraktor Tetap di kontraktor Oh kalau kontraktor Itu penyambung hidup Tapi pokoknya aku Itu balik Kayaknya aku Contohnya balik Ini pang-pangan Ini kan Ketemu Konjok-konjok Menen Menyenangkan Sekali ya Suatu saat Aku Tunggu aja Ngabor nih Ya Ngedram Yora Ngedram 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 Mungkin Nek Temen-temen Pengen Gikan konjokku Wong Awam Tentang World Music Apa ya Kebersinggungan Kak Gun Dengan Dunia Apa jenisih Experimental Nah Experimental Dengan Pak Wayan Kan Seng Marai Hebat Menurutku ya Kayaknya Tadi udah Ceritakan sedikit Tapi mungkin bisa Ditambahin Kebersinggunganmu Pada saat itu Kan Pak Wayan Sangat eksperimental Sekali Bahkan Ya bener Ceritakan kudu Angel Dan sebagainya Dan sebagainya Nah Bahkan Aku ya Terpatri Otakku Pada saat itu Diwisonoseni Bikin karya Kudu Ya Istilahnya orang Daki-ndaki Tapi Memang Memang ini Experimental Tiba-tiba Mas Gondrong Mengluarkan Album The Work Karena pada waktu itu Aku ya Aku ya terlibat Pada waktu itu Album The Work itu Terlibat Ngerti Cara Nenggawik Nganti cover Cover Dibikin oleh Almarhum Sukmana Nah Memutuskan Sebenernya Lagu Duka itu kan Pada saat Sorry Pertama kali lagu Yang diciptakan Mas Kak Guni apa Sungai 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 itu Sudah Suwe banget Pernah Musik Tari juga Jadi Duka itu Ketika aku Sering bersinggungan Dengan teman-teman Budis Bante Hidrat Itu ya Tapi Sungai Duka Bahkan dulu Sebelumnya kan Kak Kun juga Tergabung Sama Karet Ya Bener Karawitan Etno Ben Karet Ben Karet Ben Karet itu Beliau memainkan Kendang ya Ke perkusi Perkusi ya Nah Maksudku Sebenernya Yang mau Apa ya Menemukan warna Menjengah ini kok Isol romantis Terus Nanti Mudah-mudahan Kawan-kawan bisa Buka Spotty Fener ya Kak Duka Tapi Duka belum masuk Habis ini Habis ini Ya nanti mudah-mudahan Segerap Sungai Musirawas Minggu ini mungkin Minggu ini Oh dirilis Duka Musirawas Sungai Terus apalagi Nekadein 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 Dram Ya Tanda Yorapopo Ini kan Jodoh lagu Tuh Kak Yorapopo Gak di edit Gak kan Nama Ini jodoh Oh iya iya Nanti ya Iya 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 Oke Rau Selamai tau Karya-karya itu Itu kan Sebagian besar adalah Nek Menurutku Romantis Iya iya Kak Menemukan Warna romantis itu Piyo Kok bisa tekan Warna romantis Bisa Dimasukkan Sampai ke situ Jadi Piyo Karena aku Mencoba jujur Justru Ketika Sebenarnya Cambor sehari Cambor sehari Karet Terus Itu kan proses Semuanya Aku Dulu Kalau cari Inspirasi Kanggu Musik Tari Aku Waktu itu naik TPI Televisi Pendidikan Indonesia Itu kan sering motor India Film-film India Nah Mungkin karena Jujur dan selera ya Ketika Lagu-lagu India Dengan melodi-melodi Yang mungkin menurutku Wah ini Asik nih Oh Ini kalau di Transmedium Kegamelan Bisa begini 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 Kayaknya bisa Begini Tetapi Karena pertanyaannya Romant Mungkin ini Romantismenya Ketika Ini selera ya Ketika Katakanlah Misalnya aku Bikin menu makanan Kok Teasnya jadi pedes terus ya Misalnya Karena emang Selera Bumbu-bumbu ini Mungkin pedes Atau Kok mungkin asin Atau Nah Itu Karena Akhirnya yang aku putuskan Apakah cengeng itu jelek Apakah romantisme itu Enggak bagus Itu sebenarnya Aku Membuat Kepercayaan diriku Bahwa Aku jujur Pengen Melodi ini Yang ini Kesehatan mentosok otakku Nah Ketika Sungai Katakanlah Lagu sungai Sebenarnya Itu Endapan dari Jadi Ibuku Ini di kampungku Ningawi Itu kan Lumayan berbukit Jadi Dulu itu Aku waktu SD SMP Itu Ibu penjual Pecel Rumah ibu Dan rumah nenek Itu kira-kira Ada 3-4 Kilo Lewat Bukit Aku sering Disuruh ibu Untuk Cari Bayam Untuk Pecel itu Ke rumah nenek Jalan Nah disitulah Aku lihat Liku-liku sungai Dari bukit Satu ke bukit Nah Itu Tertanam di otak Akhirnya keluarlah Melodi sungai Oh iya Nah Termasuk liriknya Sungai-sungai Mengalir Terus Jadi dari aku kecil itu Gyo ngalir terus Ketep Kenek watu Dan menggok Dan sebagainya Tapi dia ngalir terus Itu Tetapi rasa Melodi Rasa Lirik Itu yang Aku buat Ya metuwe Soko Soko Dengan pertimbangan Pertimbangan Apa ya Musikalitas yang aku punya Akhirnya keluar itu Duka juga Duka begini Kalau duka begini dulu Karena aku Sering bersinggungan Dengan teman-teman Buddhism Nah aku Waktu itu awalnya Adalah Di dapuk Sebagai musisi Acara Peringatan Seribu hari Bantai Girirak itu Bantai Girirak itu Adalah Namanya Ida Bagus Giri Orang Bali Berarti dia Hindu Jadi Akhirnya Budha Jadi bantai Harus meninggalkan Keduniawiannya Anak istri Semuanya harus dilepas Untuk jadi Bantai Nah Bantai itu Ternyata juga Seniman musik Dia punya karya Yang judulnya Duka Aku pelajari Semuanya Karya-karya dia Aku berpikir bahwa Oh ini Duka ini Adalah Dia meninggalkan Keduniawiannya Tetapi Yang aku Dengarkan Yang aku Dapet dari Karyanya Beliau Bantai Girirak itu Gak nyampe Liriknya Biasa Oh iya Dan Karena ada piano Ada drum Ada gitar Ada bass Yang Yang Strukturnya Lagu pop Menurutku gak Dapet Menurutku Pribadi ya Terus aku bilang Boleh gak ini Aku ubah Oh boleh silahkan Dengan senang hati Justru Ada apresiasi Dari non-Buddhis Itu dia senang sekali Bagaimana orang non-Buddhis Menanggapi Sebuah kasus Musikalitas Atau Atau Sejarahnya Bantai ini Justru itu senang sekali Dia Terbuka Saya juga Ijin ke putranya Di Bali Di Pemda Aku dulu Lacak nomornya Dan dia senang sekali Akhirnya aku Gubahlah itu Duka yang Karena begini Meninggalkan Duniawian Anak istri Itu menurutku Sakral Dan berat sekali Tetapi Yang Yang dapat Waktu aku mendengar Yaitu Kok cik ringan Aku rasa sedih Rasa nangis Nah Duka Tercipta itu Dengan pengaruh Musikalitas Di Karawitan Jawa Di Jawa itu Ada Bedaya misalnya Bedaya itu kan ada Satu lirik Itu bisa nadanya Banyak Misalnya kan Duka Itu kan Satu Satu lirik Bisa notasinya Banyak Nah Itu pengaruh dari Bedaya di Jawa Nah Itu semua yang Apa ya Bumbu-bumbu itu yang aku dapat Dari perjalanan ini Nah Akhirnya Aku memang sengaja Ini biar tidak kelihatan Terkotakkan oleh Buddha Iya Atau Jadi Aku pikir semua Semua Penganut apapun Bisa menerima ini Makanya ada lirik-lirik Yang Mengarah ke Buddhism Aku Ganti Aku Rubah Aku Apa ya Bongkar-bongkar gitu Nah Ada kasus menarik Ketika ada natalan Di Taman Budaya Saya dapat laporan Dari Pak Hengki Rifai Enrong Karyamu Duka Dipakai Apa Natalan Weh bagus Dia gak tau itu sebenarnya Kalau itu acara Sumbernya dari Bantai Giraki itu Tapi Tapi terima Duka Itulah derita Sedih takut Cemas Sedih takut Sedih takut Cemas Lahir tua mati Itu kan Liriknya memang Liriknya itu Dari Keren sekali Jadi Hampir Jadi memang Karena Liriknya Indah dulu Ketika dirubah Bisa diterima Di semua kalangan Termasuk Kayaknya Kalau gak natalan Ya peringatan Isa Almas Kayaknya Waktu Yesus Christus Pergi Atau Itu gak tau Pokoknya Dicitain Itu acara Nasrani Dimainkan lagu duka Dan aku gak mau Rubah judulnya D-U-K-K-H-A Bukan duka yang D-U-K-A D-U-K-K-H-A Bahasa Pali Yang sebenarnya Artinya Bukan hanya sedih Tapi Apa ya Ikhlas menerima Macem-macem Bukan sedih Bukan sedih Jadi memang Lebih ke Apa ya Neneng Jawa Ngerima Mungkin Mungkin itu Atau ngetik Gak tau Tapi memang Beliau ini Jagonya Bikin orang nangis Beberapa kali Aku liat performnya Eh bukan Beberapa Beberapa kali Aku terlibat sama Performnya beliau Itu Vokalisnya Itu Nanti Reso Nyanyi Reso nyanyi Karena nangis Nah itu Beberapa kali Apa Terjadi itu Termasuk Aku pada saat Ngewangi Bantuin beliau S2 Oke Duka juga Itu juga Pas waktu lagu duka itu Merindingnya Sampai bener-bener Bener-bener kasa Tapi Temen-temen nanti Harus Dengerin itu Nanti Nanti Orang Putar ke Yang Kau coba Digoleh Digoleh Orang Digoleh Ini Ini Yang lu Mau banget Kak Kok saya Masih punya Ini gak Kepingansi Di Digo Tengok Itu juga penting Buat Dokumentasi Pendokumentasian Perjalanan musik Di kota Solo Nah ini kan Salah satu Di bentuknya Podcast Pondodjo ini Salah satunya adalah Pendokumentasian Pelacakan Dokumen-dokumen Sejarah tentang Musik di kota Solo Ini fisiknya Ini Nah itu juga Aku Punya Cuman Dalam Bentuk Apa Wafi ya Fisik Belum Gak ada Nanti ada Nanti Anu ya Mas Aku Tak Soan kesana Kita Soan kesana Serah terima CD itu Serah sakral Diiringi Gending Kodok ngorek Tapi Bener Tapi ini Sayangnya waktunya Terbatas Sebenernya Banyak banget Yang harus di korek Dari Kak Gun ini Mungkin ini Akan dijadikan Berjilid-jilid Apa biaya Seri 2 ya Berikutnya Seri 2 Seri 3 Seri 4 Seri 5 Nanti beliau Nanti Berangkat ke New York Jadi tiap hari Episodenya Kak Gun Bener Sangat banyak Yang harus di korek Cuman Waktunya Yang terbatas Di luar Panggung juga Apa Sebenernya Banyak teman-teman Yang ingin ngerti Bagaimana Manajemen Bagaimana Kayakinan Berdarah-darah itu Jadi kan Apa ya Episodenya Inspirasi-inspirasi Ini kan Informasi ini kan Banyak yang harus Digali Dari seorang Mas Gondrong Gunart Tadi sebenernya Dari Mas Gomblo Juga Masih banyak lagi Cuman waktunya Juga tidak cukup Kak Gun Nanti mungkin Kita akan Bikin sesi kedua Setelah Ini tayang dulu Terus nanti kita Kita Agendakan lagi Mungkin nanti Dengan tema Yang berbeda Tema yang lebih Spesifik Mudah-mudahan Ini kejadian Jadi memang Bon Rojo Record Semakin berkembang Nantinya Podcastnya Tadi ada orang Mereka pang-pangan Bikin Dengan kue-kue Aku Ada orang lucu Aku serius Barang Udah Udah lucu Udah lucu Udah lucu Aku Selalu Jadi ya Kak Gun Sama-sama Thank you Nanti Di Lani Semarang Kita pasti akan Sambung lagi Dengan Tema yang lebih Kecil lagi Spesifik lagi Oke Oke Tetap sehat Kak Gun Siap Oh iya selamat 25 tahun Pernikahan Alhamdulillah Akhirnya bertahan Wih kok akhirnya bertahan Nyakutu bertahan Akhirnya bertahan Aku ramai Melum-melum Mbak Esti Beliau D.W. yang ngomong Apa Juni Essency Berhubungan kan itu ya Pertahan terus Berarti hebat Oh iya Entah itu Isi neopo kan Isi neopo kan Eh lah Gak padu Sedino Bubaran Oh iya Tahan-tahan Banting Sehebat Dojoku Aku Aku Ini Gimana 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 Oh iya Wes Neng Gimana Sorry Aku Raiso Tengok Karena Dino Kemis Dino Kemis lah Ini Dino Satu Aku Pak Kemis Oke Masih 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 Tata Tapi Seru Seru Oke Guys Monggo Karena Waktunya Sudah Setengah Empat Pagi 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 Sekali Pagi Sekali Kalau Mau mendengarkan Oh iya Di Spotify Keywordnya apa Mas Gondrong Gunarto Di Spotify Terus Yang baru Tayang Nanti Minggu ini The Walk Akan kita tayangkan Alhamdulillah Memang Kemaren Kan yang ngurusin Enggal Gak apa Dengan Dengan audio Lama Gak apa Memang Waktu itu Audionya Masih begitu Tapi Menurut dia Ini menarik Justru Nanti kita Deskripsinya Aja ditulis Bahwa ini Oh Kita mah Youtube Youtube Ada Tapi Sebenarnya yang Gini Kalau mau dengerin Duka Yang di Youtubeku ada Itu yang konser live Untuk pandemi gitu loh Rabu Nyowo Itu ada karya Lebur Dan Duka Dan Salju Jadi satu Disitu Tapi panjang Semarai merinduinya Duka Haru Sayangi Aku Panjakin Ya Padat Hei Aku Jembok Lu Terus Aku Sesel Aku Jangan Serius Aku Aku Terlati lucu Terima kasih Buat Semuanya Sudah Menonton Podcast Pondok Jangan lupa Untuk Cek Lagunya Dari Mas Di Spotify Atau Di Youtube Jangan lupa Untuk Comment Like Subscribe Kami Juga Terima kasih Atau support Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kata Terima kasih Terima kasih.